selamat pagi semuanya ini saya mau share sedikit ya jadi ini karena ada nanti ada planning untuk membangun rumah tanahnya masih seperti ini maka sebelum membangun rumah itu disarankan oleh pemborongnya supervisernya untuk membuat sumur dulu jadi pertama kali saya membuat sumur ini sumur yang konvensional ini hanya dikerjakan manual oleh 4 orang pekerja dan ini seminggu dibuat dan kedalamannya hanya 4,5 meter waktu itu bulan Maret masih hujan jadi masih ada airnya tapi seiring dengan ini memasuki bulan musim kemarau ini airnya tidak ada lagi jadi ini tidak bisa dipakai tapi pastinya tidak membahas karena nanti akan dipakai untuk septic tank atau mungkin untuk yang lain jadi tidak ada pilihan lain saya harus membuat lagi dan pastinya bukan bukan sumur konvensional lagi seperti itu sorry ini masih ini dievakuasi anggreknya raknya kosong disana juga itu kosong semua karena dimasukkan ke dalam karena ini besok mau dibongkar ya kemudian saya membuat lagi ini sumur dengan mesin diesel ini 4 hari pengerjaannya ini sumur bor ya ini kedalamannya selama 4 hari itu berhasil mencapai kedalaman 16 meter dan alhamdulillah sudah menemukan pusat sumur mata air tapi pastinya kalau membuat sumur seperti ini mahal ya kalau yang pertama tadi itu 4 juta kurang ya 4 juta kurang 3 juta 900 ya kalau ini biayanya 8,5 juta cukup mahal bagi saya ya tapi tidak apa-apa insya Allah nanti Allah memberi kemudahan mohon doanya untuk ini semua nanti biar rapih anggreknya juga ya ini masih seperti itu masih sederhana banget ini nanti yang akan rencana akan dibangun di sebelah sana 9 x 8 meter persegi ini luasnya yang saya beli 200 meter persegi ya bismillahirrohmanirrohim mohon doanya agar semuanya diberi kelancaran dan kemudahan dan ini sumur bornya sumur bornya airnya jernih Alhamdulillah akhirnya bisa punya sumur dengan mata air yang jernih dan pastinya bagus untuk pertumbuhan anggrek ya karena langsung ini dari Allah ini airnya tidak mengandung zat kapur atau kapurit ya oke ini hanya sekedar sharing jadi teman-teman yang akan membangun nanti perlu dipersiapkan sumurnya dulu saya sarankan untuk membuat sumur bor seperti ini oke terima kasih have a great day bye bye